Seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember Sabtu Dinihari ditemukan tewas di depan sebuah pertokohan. Ia meninggal dunia sesaat setelah terdengar suara letusan yang diduga berasal dari suara tembakan. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan terkait peristiwa ini. Aksi penembakan oleh orang misterius terjadi di jalan Sultan Agung Jember, Jawa Timur Sabtu Dinihari. Seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah bernama Deddy, asal Bima, Nusa Tenggara Barat, tewas dengan luka tembak. Menurut keterangan seorang saksi, sebelumnya korban berboncengan dengan rekannya melintas di jalan Sultan Agung dan tiba-tiba berhenti di depan pertokohan. Saat itu juga ada dua mobil menghampirinya hingga terjadi perkelahian dan akhirnya terdengar suara letusan yang diduga suara tembakan. Yang berboncengan dengan saksi yang sudah kita minta keterangan yang saat kita lihat di pores, itu terjadi pepet-pepetan kendaraan, kemudian ada terjadi emosi, kemudian pergumulan, kemudian pada saat pergumulan terjadi letusan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Ini sementara sedang kita lakukan penyelidikan intens, semua CCTV kita coba upaya untuk buka. Hingga saat ini, petugas kepolisian resort Jember masih melakukan penyelidikan termasuk meminta keterangan dari beberapa saksi yang melihat kejadian itu. Jenazah korban saat ini masih berada di kamar jenazah RSU Dr. Subandi Jember. Saiful Kusmandani, Jember. Untuk mengungkap kasus penembakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember, polisi langsung melakukan olah tempat kejadian berkara di depan pertokohan di jalan Sultan Agung Jember. Di tengah proses penyelidikan untuk mengungkap kasus penembakan yang menewaskan Dedi, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember pada Sabtu dini hari, kepolisian Rasul Jember melakukan olah TKP di jalan Sultan Agung pada Sabtu pagi. Polisi pun menutup sementara jalan di pusat kota Jember sampai semua proses selesai. Sementara itu, proyek TIL yang berhasil diangkat dari bagian kepala korban dibawa ke laboratorium forensik di kepolisian daerah Jawa Timur untuk diperiksa. Meski telah memeriksa saksi-saksi, hingga saat ini polisi masih mencari motif atas penembakan mahasiswa tersebut. Dari saksi yang pada saat itu ada di TKP, bahwa saksi sedang berboncengan dengan korban, kemudian pepet-pepetan dengan kendaraan, kemudian terjadi pergumulan, pada saat pergumulan, itu terjadi letusan senjata yang mana mengenai wajah korban sehingga meninggal dunia. Ada berapa men telakonnya? Teridentifikasi sementara empat, cuma yang terjadi letusan satu. Proyek TIL sementara kita sudah temukan, sedang kita kirim ke Surabaya kepada untuk uji platform.